Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pernyataan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, bahwa Presiden boleh kampanye sama sekali tidak salah. Yusril mengatakan, tidak ada salahnya bagi seorang Presiden untuk berpihak ke salah satu pasangan calon, paslon. Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu saat ini, Presiden dan Wakil Presiden, WAPRES, memang dibolehkan untuk berkampanye. Mengutip ketentuan pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye diantaranya seperti Ketua dan para Hakim Agung, Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya. Yusril lantas menekankan bahwa Presiden, WAPRES, serta para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye. Menurut Yusril, Presiden dan WAPRES boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain. Dia juga mengingatkan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Presiden yang akan berkampanye. Lantas, bagaimana terkait keberpihakan Presiden? Yusril mengatakan, jika Presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak. Dia mempertanyakan mana mungkin seseorang mengkampanyekan satu paslon, tapi tidak berpihak ke paslon tersebut.